Silahkan Immanuel Hihab Loli, pimpin doa, rambutmu panjang banget itu ya. Nanti Senin sudah rapi ya, Immanuel Hihab Loli. Iya Pak, apa ini? Silahkan pimpin berdoa, Immanuel Hihab Loli. Mari teman-teman berbelajar langkah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Immanuel. Oke, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran di pagi ini, Bapak akan menayangkan video. Nanti tolong kamu amati dengan baik ya. Oke. 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 Oke, ini kelihatan tidak videonya? Nah, sayangnya kebutuhan garam yang sangat tinggi belum dapat diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Karena petani garam tidak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang. Untungnya sekarang ada teknologi yang membuat petani garam bisa memanen garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Kualitas garam yang dihasilkan juga lebih baik lho. Mantap, yuk kita kemon! Tambak garam ini beda dari yang biasanya lho teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petani nya dengan rumah Prisma ini dalam satu tahun bisa menghasilkan garam lima kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah Prisma ini. Mulainya dari sini nih air laut sengaja diairkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada dua lantai nih. Bagian bawahnya untuk menampung air tua. Dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi gak cuma meningkatkan produktivitas saja. Tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Vinyl X Glose dengan Silver Ion. Cat antikuman serba guna yang mudah dibersihkan. Oke. Dari video yang tadi Bapak sayangkan. Coba kamu jelaskan kembali, Aura Cesa, bagaimana proses berbentuknya garam. Pak, tadi saya HP-nya ganti soalnya yang tadi ini error Pak. Jadi saya tadi baru masuk. Oke, coba Chris. Chris, Chris Marpaung. Simpel saja. Bagaimana proses berbentuknya garam. Dengan air muda, dari bunker air muda ke tempat. Tadi video-nya bisa dilihat kan tadi? Iya Pak, tapi ngelak dikit Pak. Iya. Oke. Untuk perubahan wujud garam. Garam itu sendiri kan awalnya itu bentuknya itu dari air laut ya. Cair ya. Nah, ketika diolah, di selain ke dalam, di alirik ke lahan ya. Dia mengalami proses, namanya proses penguapan ya. Jadi ketika dia menguap, ya timbulah bentuk pendapan. Pendapannya itu bentuk padat ya. Nah, itu namanya nanti proses kristalisasi yang akan Bapak sampaikan untuk materi begini. Jadi, itu awalnya itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya. Melalui proses penguapan. Oke, ini ya. Materi akan Bapak sampaikan pagi ini gitu-gitunya ini. Zat, judiat, dan perubahannya. Materi ini dibagi menjadi tiga. Ada sifat, perubahan, dan klasifikasi. Sifat ini ada ekstensif dan intensif. Ini dibagi lagi menjadi, untuk ekstensif ini volume lemasa, dan intensif itu sifat fisis dan sifat kimia. Sedangkan untuk perubahannya ada perubahan fisis, ada perubahan kimia. Perubahan fisis itu biasanya perubahan fisika ya. Kemudian klasifikasi ini ada unsur, nyawa, campuran ini sudah kamu pelajari sebelum pendana harian ya, sudah Bapak sampaikan ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat dan perubahan Zat. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan mempunyai masa. Materi di alam dapat berupa Zat tunggal atau murni, dan dapat juga berupa campuran. Zat murni atau sering disebut sebagai Zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis Zat. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih Zat. Contoh, paku besi merupakan materi yang merupakan Zat tunggal. Kemudian perhiasan emas, misalnya cincin. Emas juga merupakan materi. Kemudian air laut merupakan materi yang merupakan campuran ya. Tadi seperti dari air, garam, dan Zat-Zat lainnya. Kemudian udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Padat, ini wujud Zat ini ada padat, cair, dan gas. Sifat ekstensif, ini merupakan sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran Zat. Contoh, volume, ukuran Zat, ini volume Zat. Kemudian masa, ini ukuran Zatnya, ini masa Zat. Kemudian sifat insentif, merupakan sifat Zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran Zat. Ini ada sifat fisiknya meliputi warna, bau, perasa, kerapata, titik didi, kemudian titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kecerasan. Kemudian sifat kimianya meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan pengkaratan. Perubahan fisik, ini sama ya. Ini sifat kimianya meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan pengkaratan. Kemudian, ini ada yang namanya atesi dan kohesi. Atesi itu merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis-jenis, sedangkan kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Ini contoh atesi-kohesi ya. Pak, Pak, gambarnya buram, Pak. Gambarnya buram, sebentar. Lepas top share ulang. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang acat dapat menempel pada tembok karena adanya adhesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Kemudian, diatasan air daun talas. Contoh dari adhesi dan kohesi. Kemudian, pada saat jat-jat dituangkan ke dalam tabung, permukaan akar bentuk cekung atau cembung. Bentuk permukaan jat-jat dan tabung ini disebut dengan meniskus. Ini meniskus cembung, ini meniskus cekung. Permukanya, kalau cembung ini berarti seperti ini. Bentuknya seperti buruk U. Kalau cembung ini. Kalau cekung seperti ini. Meniskus cekung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadinya adhesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa adhesi antara molekul air dengan molekul ini tabung lebih besar daripada kohesi molekul-molekul air sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Ini kapilaritas merupakan peristiwa naik zat cair melalui lubang yang sempit atau biasa disebut dengan fitah kapilar. Seperti ini ya. Diilustrasikan ini air, H2 waktu air, ini KG. Jadi harga itu air raksa ya. Kejawa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya naiknya air tanah pada pembulu kayu. Kemudian naiknya minyak tanah pada sembuh lampu tempel atau kompor. Meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok. Kemudian terserapnya air di badan setelah mandi oleh handuk. Kemudian terserapnya air di lantai oleh kain pel. Kemudian terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. Kemudian terserapnya air di meja makan oleh kertas disu. Ini contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara masa dengan volume benda. Konversi satuan masa jenis. Dan satuan SI standar internasional masa jenis dinyatakan dalam 2 gram per meter. Namun demikian masa jenis kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan masa jenis. Ini ada kapal selam, pintar printer, holi untuk mesin, dan lapisan batuan penyusun bumi. Ini berkaitan dengan masa jenis. Contoh dalam soal ya. Dalam sebuah tangki terdapat bensin yang masanya 15 kg. Jika masa jenis 0,75 x 10 pangkat 3 kg per meter kubi. Berapakah volume bensin tersebut? Berarti ditanya V sama dengan M dibagi dengan, ini dibacanya seperti Rho ya. Ini kan P, tapi bukan P dibacanya, dibacanya Rho. Rho itu sama dengan masa jenis. M-nya ini sama dengan 15, Rho-nya itu 0,75 x 10 pangkat 3. Berarti nanti 15 dibagi 0,75 x 10 pangkat 3. Ini hasilnya 2 x 10 pangkat minus 2 meter kubi. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Terutama ini contoh soal. Ada yang ditanya tidak? Kalau tidak ada bapak lanjut ya. Kemudian campuran. Campuran merupakan penggabungan 2 zat murni atau lebih yang masih punya sifat-sifat asal dan tidak punya komposisi tertentu. Campuran ini terdiri atas 3 bentuk larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen. Ini serba sama yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Kemudian pemisahan campuran. Ini ada penyaringan, penyulingan, penyaringan yang biasanya sebut filtrasi, penyulingan desilasi. Untuk penyaringan atau filtrasi, zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisa dari penyaringan disebut dengan residu. Contoh pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula, kemudian penyaringan air sungai untuk keperluan air bersih. Ini termasuk filtrasi. Kemudian penyulingan atau destilasi. Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan TPD zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Zat hasil desilasi disebut destilat. Ini zat sisa yang tertinggal dalam lagu desilat disebut dengan residu. Kemudian penyulingan dilakukan dengan alat bernama destilator. Penyulingan dilakukan dengan alat bernama destilator. Jadi proses penyulingan destilasi ini biasanya dilakukan di laboratorium. Karena dia melalui proses reaksi kimia. Tapi kalau untuk filtrasi ini bisa. Kamu lakukan di rumah ini secara sederhana bisa. Kemudian pemisahan campuran protokromatografi. Pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau adsorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Aksopsi adalah peristiwa penyerapan pada pembuatan adsorben. Kemudian kristalisasi yang tadi pembuatan garam. Pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya tersebut. Nah tadi pada proses pembentukan garam itu kan terjadi proses penguapan sehingga ini berpisah antara padat dan cair. Jadi yang ada hanya jadat padatnya saja. Nah itu yang disipu dengan garam ya. Melalui proses kristalisasi. Pak ngeblur Pak. Ngeblur. Sebentar. Oke, terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Oke. Oke. Nah ini yang kemarin kamu kerjakan ya. Materinya baru ada sekarang. Di zat antubannya. Asam. Asam merupakan zat senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Berdasarkan asal terbentuknya ini asam ada asam organik dan anorganik. Untuk organik berarti berasal dari Biasanya tumbuh-tumbuhan ya. Kalau anorganik di luar tumbuh-tumbuhan biasanya. Asam organik. Asam berasal dari makhluk hidup. Dapat diporohi secara alami dan memiliki atom karbon C. Asam organik dihasilkan oleh tumbuhan seperti asam citrat, maleat, asam tartat, vitamin C, asam asetat, dan asam denzoat. Asam organik yang dihasilkan oleh hewan itu asam format oleh semut. Kemudian sengatan lebah. Kemudian asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu. Ini asam yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ini di sini oleh buah jeruk ya. Ini menghasilkan dia biasanya asam vitamin C ya. Kemudian asam anorganik. Merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ini tidak mengandung atom karbon C. Seperti asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat. Ini asam sulfat ini biasanya adanya di air aki atau air asu ya. Biasanya untuk di kendaraan. Ini asam klorida ini biasanya ada di obat emah. Kemudian asam fosfat ini biasanya ada di cat. Ini lead acid charging. Ini pada patuh baterai. Ini patuh baterai dalamnya seperti ini. Ini ada PB, timbal, ini ada muatannya, muatan negatif, muatan positif. Ini timbal dioksida. Ini airan sulfat, sulfit ya. Yang nanti bereaksi dan menghasilkan muatan. Sehingga ketika baterai digunakan di elektronik, dia menghasilkan daya listrik. Kemudian ini basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam. Menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Contoh basa, natrium hidroksida, NaOH. Kemudian ammonium hidroksida, Na4OH. Kemudian kalsium hidroksida, Ca2x. Kemudian ammonium hidroksida, AlOH. Ini 3 kali ya. Contohnya biasanya kalau basa ada di rumah. Ini sabun ya. Sabun, terus deterjen, alat. Kemudian bahan untuk mempelantai. Yang sifat yang paling mencolok dari basa itu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Karena bersifat pahit dan kemudian beracun. Kalau asam kan bisa dikonsumsi oleh kita ya. Dan yang bisa dikonsumsi yaitu tadi asam organik. Kalau anorganik itu tidak bisa dikonsumsi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri atas lakmus merah dan biru. Lakmus merah untuk indikator asam, sedangkan lakmus biru untuk indikator asa. Jadi jika kertas lakmus merah dimasukkan ke larutan basa, maka nanti warnanya berubah menjadi biru. Sebaliknya juga seperti itu. Kertas lakmus biru dimasukkan ke larutan asam. Misal lakmus biru dimasukkan ke larutan air cuka atau misalkan air jeruk. Nanti warnanya berubah menjadi merah. Tapi kalau misalkan kertas lakmus merah kamu masukkan ke larutan asam, dia tetap akan merah. Karena itu sebagai indikator asam. Seperti ini, ini namanya kertas lakmus. Dari pembahasan yang tadi Bapak sampaikan, sifat asam yang pertama rasanya masam. Kemudian dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, mempunyai nilai pH. pH itu derajat keasaman kurang dari 7. Berarti kalau misalkan diukur pakai pH meter, dia kurang dari 7. Berarti dia bersifat asam. Kemudian dia rasanya pahit. Kemudian dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian mempunyai nilai pH lebih dari 7. Ini yang Bapak screen kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Bapak lanjut lagi ya. Kemudian garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basah. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi tiga macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basah. Garam netral merupakan garam terbentuk dari basah kuat dengan asam kuat. Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH derajat keasaman. Sama dengan 7. Contohnya NACL. NACL itu natrium klorida. Kemudian KCL, kalium klorida, dan K2SO4, M sulfida, dan angan sulfida. Kemudian NaO3, kalium bromida, dan natrium bromida, dan lain-lain. Contohnya ya. Kemudian garam asam. Terbentuk dari basah lemah dengan asam kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH derajat keasaman. Ini lebih dari 7. Contohnya ini ya. NaO4, NaO3, NaO4Cl, dan NaO4, 2SO4, dan lain-lain. Kemudian garam basah. Garam basah ini terbentuk dari basah kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basah dan punya pH lebih dari 7. Contohnya NACN, kemudian CH3COONA, dan K2CO3. Ini contoh senyawanya ya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Pak, buat hari Senin itu pakai seragam apaan, Pak? Nanti kalau itu bisa ditanyakan ke Ibu Desi ya. Ke Ibu Wali Kelas kamu. Pak, matanya ada diadologi kan, Pak? Iya, ada diadologi nanti Bapak. Rikot, kemudian kamu nanti bisa dicatat diadologi. Oke, nanti ketika nanti kita bertemu, kan nanti ada tetap buka kan di sekolah. Tumat tetap buka terbatas. Nanti Bapak ingin kamu praktek. Tapi prakteknya nanti di rumah saja, Bapak hanya menjelaskan saja cara buatnya di sekolah. Tapi nanti kamu praktekin di rumah. Cara buat larutan indikator asam basah ya. Dengan indikator alami. Kemudian membuat indikator buatan. Ya, kalau tadi kan kalau kertas lakmus itu kan bisa kamu beli. Nah, sekarang kita buat kertas lakmusnya. Kertas lakmus merah, kemudian kertas lakmus biru. Dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami itu bisa dari tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya, bisa dari kunyit. Kemudian bisa dari bunga. Kalau misalkan bunga, kalau di lingkungan kamu mungkin banyak bunga. Kenanga ungu yang kecil itu yang berwarna.